Baskara Tutorial Excel Kegiatan Penilaian Ulangan Tengah Semester adalah Sebuah Kegiatan Yang Umum Dilaksanakan Di Sekolah-Sekolah Dasar Maupun Di Sekolah Tingkat Menengah Hampir Di Seluruh Wilayah Indonesia Yang Kemudian Nantinya Akan Dilanjutkan Dengan Proses Pengolahan Nilai Yang Nantinya Akan Menghasilkan Output Berbentuk Leger Penilaian Tengah Semester Oleh Karenanya Saat Ini Saya Ingin Atau Kita Ingin Berbagi Bagaimana Caranya Membuat Leger Otomatis Untuk Kepentingan Pengolahan Nilai Di Dalam Penilaian Ulangan Tengah Semester ini Nah Disini Saya Sudah Buatkan Sebuah Format Format Leger Tentunya Dan Ini Dalam Proses Latihan Nanti Kita Bisa Berimprovisasi Bisa Membuat Format Leger Berdasarkan Format Yang Digunakan Di Sekolah Masing-Masing Nah Disinilah Bentuk Format Leger Yang Saya Gunakan Ini Merupakan Hanya Salah Satu Contoh Saja Nanti Pada Akhirnya Itu Terserah Kepada Kreativitas Masing-Masing Bagi Anda Para Exceller Khususnya Di Sekolah-Sekolah Dasar Dan Di Sekolah-Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah Baik Kita Akan Mulai Saja Nah Ini Ada Format Kosong Yang Akan Kita Isi Satu Per Satu Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Sharing Bisa Berbagi Jika Ada Sesuatu Yang Tidak Berkenan Mungkin Kita Bisa Berdiskusi Nah Yang Pertama Yang Akan Saya Lakukan Adalah Mengisi Data Siswa Data Nilai Dan Data KKM Atau Ketutasan Kriteria Ketutasan Minimal Untuk Masing-Masing Pelajaran Yang Nantinya Akan Diakumulasikan Menjadi Sebuah KBM Atau Ketutasan Belajar Minimal Artinya Ada Sekolah Yang Menggunakan KKM Tunggal Ada Juga Yang Menggunakan KKM Permata Pelajaran Tetapi Di Sini Adalah Finishing-Nya Atau Output-Nya Menggunakan KKM Tunggal Yang Merupakan Hasil Dari Pengolahan Rata-Rata KKM Permata Pelajaran Baik Kita Mulai Saja Kita Akan Mulai Masukkan Data Siswa Data Nilai Kemudian Data KKM Nah Ini Saya Masukkan Data KKM Dulu Untuk Permata Pelajaran Untuk PAI Sampai Dengan BTQ Disini Ada 10 Mata Pelajaran Plus Dengan Muatan Lokal BTQ Nah Selanjutnya Saya Akan Inputkan Nama-Nama Peserta Didiknya Nah Ini Nama Peserta Didik Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Saya Menginput Nilai Yang Saya Peroleh Dari Masing-Masing Guru Mata Pelajaran Nah Setelah Ini Baru Kita Akan Melakukan Proses Pengolahan Nilai Yang Pertama Yang Akan Saya Lakukan Adalah Penomoran Nah Melakukan Penomoran Secara Otomatis Artinya Ketika Ada Data Siswa Maka Nomor Akan Muncul Secara Otomatis Jika Tidak Ada Data Siswa Maka Nomor Tidak Akan Muncul Nah Pola Rumus Yang Saya Akan Gunakan Adalah Sudah Saya Tulis Disini Pola Rumusnya Adalah Ini Ada Serangkaian Deretan Rumus Yang Nanti Akan Saya Sertakan Di Dalam File Latihan Yang Bisa Ada Download Nah Kita Mulai Saja Dengan Menggunakan Rumus Konta Baik Kita Klik Dulu Range Untuk Nomor Awal Di Data Siswa Yang Pertama Kemudian Kita Masukkan Rumusnya Konta Setelah Itu Buka Kurung Dan Kita Klik C11 Sampai Dengan C11 Dan Jangan Lupa Untuk Di C11 Yang Awal Ini Kita Menggunakan Referensi Absolute Dengan Mengklik F4 Di Dalam Keyboard Anda Setelah Itu Tutup Kurung Nah Setelahnya Kita Di Enter Selanjutnya Kita Klik Kembali Range Awal Ini Kemudian Arahkan Kursor Ke Kanan Bawah Sampai Kita Melihat Tanda Plus Ditekan Kemudian Ditarik Ditarik Ke Bawah Ya Nah Di Sini Kita Melihat Bahwa Untuk Data Siswa Yang Kosong Ternyata Nomornya Sama Dengan Data Akhir Siswa Jika Kita Tidak Menghendaki Pola Seperti Demikian Artinya Jika Memang Range Ini Adalah Kosong Maka Seharusnya Di Sini Tidak Ada Penomoran Oleh Karena Kita Akan Memberikan Sebuah Tambahan Rumus Atau Dengan Menggunakan Deskripsi Rumus IF Ya Nah Artinya Jika Data Siswa Kosong Maka Tidak Akan Muncul Nomor Maka Kita Akan Menggunakan Rumus IF Di Sini Ya Nah Jika IF Kemudian Buka Kurung Nah Jika Data Siswa Di Sini C11 Tidak Sama Dengan Deskripsinya Seperti Itu Tidak Sama Dengan Kosong Nah Maka Hitunglah Sekarang Mari Kita Klik Enter Kemudian Kita Arahkan Lagi Kursor Ke Nomor Awal Ini Ke Kanan Bawah Sampai Melihat Tanda Plus Ditekan Kemudian Ditarik Kembali Ke Bawah Nah Sekarang Kita Melihat Lagi Ada Masalah Baru Ternyata Di Data Siswa Yang Kosong Ini Ada Pesan Error Nah Untuk Menghindari Hal Ini Baik Kita Akan Kembali Dulu Untuk Menghindari Hal Ini Kita Harus Juga Menambahkan Deskripsi Yang Lain Dan Jika Kosong Tidak Akan Ada Penomoran Dan Tidak Akan Ada Pesan Error Kita Menggunakan Memasukkan Tanda Kutip 2 Di Sini Dan Ini Menyatakan Bahwa Nanti Untuk Data Siswa Yang Kosong Akan Menjadi Kosong Kita Enter Kita Arahkan Kembali Kursor Ke Nomor Awal Klik Kanan Bawah Ditekan Kemudian Ditarik Nah Sekarang Tidak Ada Penomoran Sama Sekali Untuk Range Data Yang Kosong Nah Selanjutnya Saya Akan Masuk Ke Penetapan KBM Atau Ketuntasan Belajar Minimal Di Sini Ini Nanti Akan Diambil Dari Pengolahan Rata-Rata KKM Permata Pelajaran Adalah Caranya Sebagai Berikut Yaitu Dengan Menggunakan Average Nah Kemudian Klik Dari E9 Sampai Dengan O9 Kemudian Tutup Kurung Dan Enter Maka Dihasilkan Untuk KKM Tunggal Nya Adalah 74,45 Nah Bagaimana Misalkan Kalau Disini Kita Belum Terisikan KKM Itu Nah Disini Ada Pesan Error Pula Oleh Karenanya Kita Harus Merubah Rumus Ini Dengan Cara Menambahkan Rumus Yang Lain Kita Klik Dulu Yang Ini Kemudian Di Ujungnya Tanda Petik Tutup Kurung Enter Nah Sekarang Kita Coba Mengkosongkan KKM Ini Untuk Semua Mata Pelajaran Jika Tidak Ada KKM Yang Di Input Hasilnya Tidak Akan Ada Value Yang Dimunculkan Untuk KKM Tunggal Ini Oke Kita Kembali Selanjutnya Kita Akan Mengisi Jumlah Nilai Nah Jumlah Nilai Di Area Sini Oke Ini Rumusnya Akan Saya Kopikan Saja Biar Agak Cepat Sedikit Ini Rumus Yang Saya Persiapkan Kita Kopikan Saja Nanti Juga Akan Disertakan Dalam Fai Latihan Kemudian Dipastikan Disini Kemudian Di Enter Sedikit Akan Saya Jelaskan Kita Akan Sederhanakan Rumus Ini Kemudian Kita Hapus Supaya Memudahkan Untuk Latihan Nah Sekarang Argumentasinya Seperti Begini Saya Menggunakan Rumus If Or Jika E E 11 Atau F 11 Kosong Maka Hasilnya Kosong Artinya Tidak Akan Ada Data Yang Ditampilkan Tetapi Jika Tidak Kosong Maka Proses Penjumlahan Akan Terjadi Sekarang Kita Coba Hapus Untuk Rank Awal Ini Disini Kita Melihat Tidak Ada Nilai Yang Ditampilkan Oke Kita Kembali Kita Kembalikan Rumus Lengkapnya Kita Coba Di Rank Yang Lain Kita Hapus Sama Tidak Ada Nilai Yang Ditampilkan Coba Di Rank Yang Lain Kita Coba Sama Tidak Ada Nilai Yang Ditampilkan Jika Ini Sudah Dirasa Benar Rumusnya Kita Klik Kemudian Letakkan Kursor Di Kanan Bawah Dan Ditarik Ke Bawah Ya Nah Sekarang Penjumlahan Nilai Sudah Selesai Selanjutnya Kita Masuk Ke Rata Rata Nah Untuk Rata Rata Ini Saya Menggunakan Rumus Average Kembali Rumusnya Adalah Seperti Ini Average Kemudian Kita Tarik Dari E 11 Sampai Dengan O 11 Tutup Kurung Dan Di Enter Disini Kita Melihat Sebuah Data Nah Bagaimana Jika Ada Salah Seorang Siswa Yang Belum Bisa Diproses Nilainya Karena Mungkin Ada Satu Dua Atau Tiga Mata Pelajaran Yang Belum Masuk Nilainya Misalnya Seperti Ini Nah Kita Melihat Bahwa Di jumlah Nilai Tidak Muncul Nilainya Menurut Saya Sebaiknya Di Rata Ratapun Nilai Ini Tidak Dimunculkan Kalau Nilai Siswa Itu Belum Bisa Diproses Oleh Karenanya Kita Disini Menggunakan Tambahan Rumus Lagi Dengan Asumsi Jika P 11 Kosong Maka Tidak Akan Dimunculkan Nilainya Di Dalam Ki 11 Maka Rumus Yang Akan Saya Gunakan Tetap Dengan Menggunakan Rumus Kondisional If Seperti Ini Sekarang Kita Coba Hilangkan Nomornya Hilangkan Nilainya Seperti Ini Maka Kita Lihat Bahwa Nilai Rata-rata Tidak Akan Dimunculkan Karena Proses Penilaian Terhadap Siswa Tersebut Belum Bisa Dilakukan Kita Klik Disini Kemudian Arahkan Kursor Di Kanan Bawah Ditekan Dan Ditarik Ke Bawah Kita Sudah Memiliki Rata-rata Nilai Siswa Baik Selanjutnya Kita Masuk Ketuntasan Dengan Asumsi Apabila Rata-rata Nilai Siswa Di Atas KBM Maka Akan Dinyatakan Tuntas Jika Di bawah KBM Dinyatakan Tidak Tuntas Untuk Hal ini Saya Akan Kopikan Aja Biar Mempercepat Sedikit Kemudian Dipastikan Disini Dan Setelahnya Kita Enter Disini Kita Melihat Bahwa Siswa Atas Nama Andirian Dinyatakan Tuntas Karena Nilainya Di Atas KBM Dan Apabila Nilainya Belum Bisa Diproses Maka Disini Pun Tidak Akan Dimunculkan Data Ketuntasan Misalnya Ada Nilai Yang Belum Masuk Seperti Ini Dan Kita Melihat Bahwa Tidak Ada Data Yang Bisa Ditampilkan Baik Dari Jumlah Nilai Rata-rata Maupun Dalam Ketuntasan Nah Setelah Kita Anggap Benar Kita Klik Kanan Bawah Ditekan Kemudian Ditarik Ke Bawah Nah Kita Sudah Memiliki Data Ketuntasan Persiswa Baik Kita Selanjutnya Ke Rank Atau Peringkatan Siswa Untuk Mempercepat Saya Juga Akan Kopikan Aja Rumus Dengan Menggunakan Rumus Range Kemudian Nanti Kita Akan Pastikan Di Wilayah Range Dan Dengan Lupa Di Enter Nah Kita Melihat Bahwa Siswa Dengan Nama Andirian Ini Menempat Peringkat Ke 15 Nah Bagaimana Kalau Siswa Atas Nama Andirian Ini Belum Bisa Diproses Nilainya Contohnya Adalah Seperti Ini Karena Ada Nilai Yang Belum Dimasukkan Kita Melihat Dalam Urutan Ranking Ini Ada Pesan Error Nah Untuk Menghindari Hal Ini Kita Menambahkan Rumus If Error Seperti Ini Sekarang Kita Coba Misalkan Ada Nilai Nilai Atas Nama Andirian Ini Yang Belum Dimasukkan Atau Belum Di Inputkan Nilainya Maka Kita Melihat Disini Tidak Ada Jumlah Nilai Yang Ditampilkan Tidak Ada Rata-rata Nilai Tidak Ada Ketutasan Dan Ranking Peringkatnya Pun Belum Bisa Dimunculkan Kalau Memang Sudah Dirasa Benar Kita Seperti Biasa Klik Kanan Bawah Kemudian Ditarik Kita Sudah Memiliki Peringkat Ranking Anak Dari Ranking Pertama Sampai Dengan Ranking Terakhir Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Nilai Di Bawah KKM Hal Ini Dimaksudkan Untuk Mengetahui Berapa Mata Pelajaran Yang Belum Dituntaskan Oleh Siswa Untuk Hal Ini Kita Membutuhkan Sebuah Tabel Kalkulasi Untuk Menghitung Dan Mencari Mata Pelajaran Apa Saja Yang Dianggap Belum Tuntas Nah Tabel Yang Saya Siapkan Ini Kolomnya Memiliki Jumlah Yang Sama Dengan Kolom Jumlah Mata Pelajaran Kalau Kolom Mata Pelajarannya Sebelas Saya Disini Pun Menyiapkan Sebelas Kolom Nah Selanjutnya Kita Akan Menginputkan Rumusnya Rumusnya Akan Saya Kopikan Saja Seperti Ini Kemudian Dipastikan Di Range Paling Awal Nah Range Paling Awal Ini Mewakili Mata Pelajaran Urutan Di Awal Ya Deskripsinya Adalah Apabila Satu Mata Pelajaran Yang Diampu Siswa Ini Dinyatakan Tuntas Maka Disini Akan Muncul Nilai 0 Dan Apabila Nilai Siswa Dianggap Tidak Tuntas Maka Disini Akan Dimunculkan Nilai Satu Dari Penjelasan Rumus Yang Kita Tulis Ini Nah Setelahnya Kita Enter Ya Nah Kita Melihat Disini Ada 0 Ini Artinya Kita Kembali Ke Rumus Apabila Nilai Siswa Dinyatakan Tuntas Maka Akan Menghasilkan Nilai 0 Artinya Jika E11 Lebih Besar Atau Sama Dengan R9 Ini Ya Sekali Lagi Jika E11 Yang Ini E11 Nilainya Lebih Besar Daripada R9 Ya Maka Siswa Dinyatakan Tuntas Dan Nilainya Adalah 0 Artinya Tidak Ada Yang Tidak Tuntas Tetapi Apabila Anak Dinyatakan Atau Nilai Anak Dinyatakan Tidak Tuntas Misalnya E11 Ini Nilainya Di bawah KKM Di bawah 75 KKM Maka Disini Nanti Akan Muncul Angka 1 Seperti Itu Nah Kalau Memang Kita Sudah Merasa Benar Kita Klik Dan Seperti Biasa Arahkan Kursor Tanda Plus Di Kanan Bawah Tarik Kesamping Nah Kita Bisa Cek Dulu Disini Ada Dua Mata Pelajaran Di Bawah KKM Dan Disini Ada Dua Angka Satu Sehingga Ini Nanti Dijumulakan Menjadi Dua Angka Nah Setelahnya Kita Sorot Semua range Yang sudah Terisi Ini Kemudian Letakkan Di Ujung Paling Kanan Bawah Dan Ditekan Ditarik Ke Bawah Nah Sekarang Kita Sudah Punya Pengkankulasian Untuk Mencari Nilai Nilai Di Bawah KKM Selanjutnya Kita Tinggal Memasukkan Rumusnya Rumus yang Saya gunakan Adalah Rumus Penjumlahan Dengan Menggunakan Sum Seperti Ini Kemudian Kita Letakkan Di range Awal Ditarik Ke Kanan Setelahnya Tutup Kurung Kemudian Di Enter Nah Sekarang Kita Melihat Sebuah Kalkulasi Nilai Di Bawah KKM Bahwa Siswa Dengan Nama Andirian Memiliki Dua Nilai Di Bawah KKM Jika Sudah Dianggap Benar Kita Klik Kanan Kursor Di Bawah Ditekan Dan Ditarik Ke Bawah Nah Sekarang Kita Sudah Memiliki Data Nilai Siswa Di Bawah KKM Dan Selanjutnya Untuk Tabel Data Kalkulasinya Bisa Kita Hiding Bisa Kita Sembunyikan Saja Nah Misalnya Dengan Cara Seperti Ini Klik Kanan Kemudian Hide Ini Tidak Akan Mempengaruhi Proses Perhitungan Data Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Tindak Lanjut Untuk Siswa Yang Dinyatakan Tidak Tuntas Dan Untuk Siswa Yang Dinyatakan Tuntas Seperti Apa Tindak Lanjut Nah Ini Tergantung Pada Sistem Evaluasi Yang Digunakan Pada Masing-masing Sekolah Untuk Contoh Disini Saya Menggunakan Deskripsi Untuk Siswa Yang Dinyatakan Tuntas Saya Deskripsikan Dengan Memberikan Tindak Lanjut Dalam Bentuk Pengayaan Sedangkan Untuk Yang Tidak Tuntas Diadakan Remedial Nah Rumusnya Adalah Sebagai Berikut Saya Akan Kopikan Saja Biar Mempercepat Kopi Dan Kita Pastikan Disini Sekarang Sudah Bisa Langsung Terlihat Bahwa Siswa Atas Nama Andirian Ini Dinyatakan Tuntas Dan Tindak Lanjutnya Adalah Pengayaan Nah Bagaimana Kalau Misalnya Nilainya Belum Bisa Diproses Maka Disini Pun Tidak Akan Dimunculkan Deskripsi Tindak Lanjut Nah Kalau Sudah Dirasa Selesai Atau Benar Seperti Tadi Kita Klik Kanan Bawah Ditekan Kemudian Ditarik Kebawah Nah Sekarang Kita Sudah Punya Data Lengkap Tentang Pengolahan Nilai Penilaian Ulangan Tengah Semester Atau PTS Nah Sebagai Informasi Tambahan Sejak Dari Awal Kita Melihat Di Dalam Aplikasi Ini Menggunakan Penandaan Dengan Format Warna Mulai Dari Penandaan Untuk Nilai Di bawah KKM Dengan Warna Merah Kemudian Dengan Penandaan Rata-rata Nilai Di bawah KBM Dengan Tulisan Atau Dengan Font Warna Merah Kemudian Untuk Ketuntasan Yang Tuntas Berwarna Hitam Dan Yang Tidak Tuntas Berwarna Merah Kemudian Di dalam Rankingan Ini Untuk Ranking Satu Sampai Dengan Ranking Tiga Ini Berwarna Hijau Dan Selanjutnya Nah Bagaimana Kita Membuat Format Warna Seperti Ini Kita Akan Bahas Di Perkemuan Yang Akan Datang Oke Thank you For You Watching We See you Next Time In Another Excel Tutorial Don't Forget To Subscribe Salam Edukan Altyazı Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton